Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel AIDA22 Jadi di video kali ini, gue lagi gerebek penghobi cana ya Dan kebetulan, ini ikan-ikannya cakep ya Terutama ikan cana maru Kualitasnya pokoknya edan semua Jadi kita langsung aja, kita akan samperin dari owner yang punya Koleksian di belakang sana tuh sob Nanti dan kita juga akan update dari pemilik ikan cana ini kan Lagi treatment ikan cana maru di kolam Itu pemeliharaan selama 8 bulan ya Makanya nanti sehabis dari sini, gue akan lanjut ke kolam ya Ke kolam untuk nguras semua kolam Nanti kita akan lihat hasil progresannya Pemeliharaan selama 8 bulan Yaitu ikan cana maru yang sentarum Nanti kita akan lihat, jadi pantengin terus video ini sampai habis Langsung aja kita akan kenalin dulu ya Owner dari yang punya cana maru ini sob Nah ini dia nih sob Ini buat kalian pasti udah gak asing lagi ya Udah ada di video sebelumnya ya, Kang ya Bersama siapa nih namanya? Dimas Kang Dimas Dan ini juga ada rekan-rekan di sebelah sini Namanya siapa? Rian Kang Rian, yang ini? Albi Kang Albi, oh paket tuh Ini paket tuh sob Oke Kang Dimas, dulu kan saya pernah sempat main kesini ya Dulu itu ada cana maru yang gede ya Iya om Nah sekarang itu ada progresan ikan apa lagi nih disini? Paling maru-maru yang kecil om Ukuran-ukuran 20 cm ke bawah 20 cm ke bawah ya Oke bisa dibantu ya untuk ngejelasin satu persatu ikan yang ada disini Nah ini sob nih Jadi ini masuknya ini pemeliharaan semi-outdoor ya? Semi-outdoor Jadi kalau matahari ini kesorotnya jam berapa nih? Sore paling sekitar jam 3 lewat Oh sore ya, jam 3an lah sob 3 sore Jadi matahari masuk ke tank yang di sebelah sini Jadi langsung aja kita akan review satu persatu nih Di sebelah ujung dulu ini cakep-cakep nih sob Cuma kita akan lihat dulu yang di sebelah sini nih Nah ini Kang Dimas Ini ada cana apa nih? Cakep nih Yang di pojokan sebelah sini Iya eh sob biasa Yellow centarum ya Cana maru yellow centarum nih sob Bihak tuh cabungnya Ini saja berapa nih? Berapa cm? 15 cm 15 cm ya? Ini cana maru yellow centarum dengan size 15 cm nih sob Widih galak Ini buat kalian tuh Kelihatan banget ya Jadi si cabung dari cana maru ini udah rim warna putihnya udah nampak sekali Dan barnya juga cakep-cakep tuh Ini pemeliharaan semi outdoor Tapi ini semuanya nggak menggunakan filter ya? Atau pompa air? Enggak, dia aja, heater aja cuman Oh heater ya, heater on terus 24 jam Jadi semua ikan yang pemeliharaan semi outdoor ini Di heater semua ya? Pake heater Harus ya? Soalnya untuk menjaga suhu air ya Tetap stabil sob Apalagi sekarang musim hujan Dan ya suhu air itu anjlok drastis kalo malem hari Nah Kang Dimas ya kalo yang ini, yang kecil ini Cana apa nih? Marble om, maru belitung Marble? Maru belitung Jadi basicnya warna kuning atau merah? Kalo marble ini? Kayaknya sih kuning Kuning ya? Cuman belum tau, nyoba-nyoba aja Maru Apa? Belitung? Belitung Belitung Nah ini dia sob nih Cana marunya Ini saat berapa cm nih Kang Dimas? Yang paling ada kan 13 cm 13 cm ya? Kecil soalnya Cuman tuh liat Dari bar rim warna putihnya udah cakep-cakep Sama barnya tebel-tebel sob Ini ikan-ikan yang di luar sini Ikan-ikan juara semua sih kalo menurut gue pribadi ya Yang ini tuh cabungnya udah nampak Cuman kalo di kamera emang kurang terlalu jelas ya Nah kalo disampingnya nih Kita akan bergeser lagi Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Ada 6 ekor Cana maru semua ya Kang ya? Disini ya? Maru semua Nah kalo yang ini Lokality mana nih Kang Dimas? Sama Ia Losentarum juga Iya Losentarum Kalo yang ini berapa nih? 25 cm ya Kurang lebih segitu Nah ini sob Ini warnanya Oren banget Cakep banget ya Meskipun ini settingan Tanpa substrate ya disini ya? Iya Tanpa substrate sob Tuh galak bener Ini bunganya tuh Ini kan tanpa settingan substrate ya Tanpa pencahayaan warna kuningnya itu udah oren kayak gini sob Apalagi kalo settingan Background warna putih Sama pake substrate warna merah Ini akan lebih cakep lagi Warnanya akan nampak nih Ya tuh bunganya Ini size kurang lebih 25 cm ya Kang ya? 25 cm Cakep pokoknya Cana maru Yellow centarum ya? Sama ya? Iya Yellow maru Nah ini sob nih Bunganya tuh Rim warna Apa? Sisi warna hitamnya pekat banget Dan ini menang di warnanya Bagus Sama mentalnya cakep tuh Nah kita akan bergeser Nah kalo yang ini? Nah ini Ikan progresan lomba yang kemarin Oh iya iya Bener 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 Oh ini sob Jadi sebelah sini ada Ikan cana maru Yellow centarum yang Progresan ya Lomba progresan Nah ini sob nih Nomor peserta Kebagian Kang Dimas Nomor 28 Iya Jadi di Semedang itu Ngadain Lomba progres ikan cana ya Selama Berapa bulan kemarin tuh? Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Diprogres sama Para keeper cana Nanti setelah Tiga bulan Kemudian Ikan akan dinilai ya Di tempat yang udah disediakan sob Nanti kita akan lihat aja Nah ini nih progresannya Bagaimana nih buat ikan ini ya Buat masalah pakan dah Buat pakan gimana? Pakan tuh biasa aja Kayak magot gitu-gitu Yang hidup-hidup aja Magot kering? Magot kering Sama Cacing Oh ini sob nih Jadi sekalian gedor juga ya Dari kemarin tuh kan Gue bikin video Di Semedang itu Ngadain lomba progres ikan cana maru ya Jadi dari kangdi masih ini Kebagian di nomor 28 Dan ini ikannya masih mojok ya Masih mojok Udah aktif dong Nanti kita akan update Di video next ya Di next video Masih mojok sob sayang Masih mojok Kayak gorengan sore Jadi dari kangdi masih ini Pemeliharaannya semi outdoor ya Semi outdoor disandingkan Sama ikan-ikan yang lain Nah kita akan bergeser lagi nih kangdi mas Di sampingnya ini cakep banget nih Ini di sampingnya ada ikan cana Apa lagi nih? Sama Maru yellow juga Cana maru yellow centarum ya Ini saja berapa nih? Berapa centi? Kayaknya mah 20an lah ada 20 centi ya? Aduh ini nih keren Lihat nih sob Ini dari Ini udah kebilang bunga sih Tuh Ini sampai punggung Jadi si barnya rapi ya 99 nya Sama calon Apa bunga cabungnya tuh Sampai punggung-punggung sob Ini saya masih kecil ya Masih 20 centi ya kang ya 20 centian Tapi Rim warna putihnya udah nampak banget Sampai punggung-punggung tuh Cakep dah pokoknya Nah kalau di sampingnya sama Sama Ini lebih cakep lagi Cana maru yellow centarum ya Ini satunya agak sedikit kecil nih kang Berapa centi nih? Ya apa yang di bawahan Di bawah yang ini Di bawah yang ini ya Mungkin 8 18 centian lah Kurang lebih segitu sob Ini juga sama Cana maru yellow centarum Lihat Nah Kalian bisa nilai sendirilah Calon kualitasnya kayak gimana Dari bar Ini sorry banget Agak Berisik ya Soalnya ada motor Lagi geber-geber Ini cara maru yellow centarum Dengan size ya kurang lebih 18 centian Masop Perkiraan ya Ini 20 centi Kalau yang ini Agak sedikit kecil Cuma kualitasnya Bunganya Lebih parah lagi nih Tuh Dari ujung Bagian belakang itu Apa namanya Sisi warna hitamnya Sisi warna hitamnya Udah pekat Sama cabungnya itu Ampe punggung ya Ampe atas Cakep sih Kalau yang gede itu Masih ada atau Udah Yang gede sudah Jadi duit Jadi duit Dijual Udah hilang ya Udah hilang ya Dulu itu sempat Treatment si Cana maru itu Di kolam ya Di kolam Nah kebetulan Sekarang ada Di kolam masih Ada Yang lagi progress ya Kebetulan sekarang Kayaknya kita mau Ambil ya Kayaknya udah lama Mau kita serok Udah Oh kita akan serok Sekarang ya Untuk Itu ada berapa ekor nih Kang Buat di kolam Buat progressan Empat lagi Empat lagi Empat Yellow 3 Yang parian rate 1 Oh parian rate nya 1 Oke nanti kita akan Langsung menuju ke kolam ya Untuk kuras abis Nanti kita akan lihat Kualitas Udah sampai mana gitu Itu progressan berapa bulan nih Kang Buat yang di kolam Ada 7 bulan makanya 7 bulan ya Dari saya berapa senti Dari 18an 20 lah 20 sentian ya Mungkin sekarang udah gede banget ya Kemain dilihat Udah ada 30an lebih 30 senti lebih Oke sob Nanti kita akan lihat Hari ini Kita akan kuras kolamnya Abis-abisan ya Nanti kita akan lihat Udah sampai mana Si ikan Mulai Mungkin yang penasaran itu Dari pertumbuhan bunganya ya Kalau buat masalah warna Itu kalau di kolam Biasanya agak Gosong dulu ya Hitam dulu Buluk Buluk dulu sob Cuma kita akan lihat Kualitas bunganya Kang Itu yang bikin penasaran Selama 7 bulan Treatment di kolam Dengan pakan apa itu Yang di kolam Pakan alami aja sih Yang ada disitu Paling tambahan pelet doang Pelet ya Oh sama pelet Nah kalau yang di sebelah sini Ini menggunakan pakan apa aja nih Kang Semua khusus untuk Cana yang pemeliharaan Semi outdoor ini Buat masalah pakan Magot kering Gitu-gitu jangkrik Oh jangkrik ya Sama cacing pake enggak Cacing pake Ganti-ganti aja Ulat jerman Oh jadi pakan-pakannya Itu ya cacing Ulat jerman Sama jangkrik ya Jangkrik Itu setiap kasih makannya itu Dipulsi setiap hari Atau gimana nih Kang Kalau saya sih setiap hari Cuma sekali doang Oh sehari satu kali ya Itu jangan sampai telat ya Jadi dalam pemeliharaan Cana maru Yang semi outdoor ini Buat pakannya itu Satu hari satu kali ya Menggunakan Jadi enggak nentu Pakannya ya Beda-beda Ada juga menggunakan cacing Magot juga Dan pakan-pakan kering yang lainnya Kalau yang di dalam masih ada enggak belum? Di dalam Paling kayak ikan biasa aja om Di dalam? Tunggu ya Kang ya Siap Ini tim serok nih Nanti dibantu sama Kang Albi Sama Kang Rian juga ya Untuk Nyerok Ikan-ikan Yang ada di kolam Nah kalau dulu ini Kang Di sebelah sini ya Yang cana maru yang gede ya Yang gede Dulu di sini Sob Kan jadi tengah angker om Angker Enggak ada isinya Enggak ada pengguninya Nah kita akan lihat dulu Di sebelah sini nih Ini ada ikan baru Atau gimana nih Ini di tengah nih Waduh ada main piece Biasanya ada barca nih Biar Biar gak bosen aja om Lihat yang panjang-panjang Sekali-kali yang gepeng-gepeng Oh iya bener-bener Jadi gak fokus terhadap Cana semua ya Ada Ada Variasinya lah Oke Jadi pelihara Main piece juga nih Sob Kirain kalau Gue ngenya Kalau ada main piece Biasanya ada Tankmate-nya barca ya Oh mana Barca KW Oh iya bener Nah ini Sob nih Itu ada Stewarty Ini satunya kecil ya Berapa cm ini Yang ada 12 cm 12 cm ya Ini cana Stewarty Dan ditemani Sama Manfish Sama Oh ini ada Ikan belida juga ya Di pojokan sebelah sana Sama itu Ada apa CHF CHF WS Pure katanya sih Oh WS Pure ya Wih di aktif-aktif nih Sob Cakep nih Cana Maru Cana Asiatica WS ya White Spot Pure Cakep sih tuh Gondrong Sama Apaan sih namanya Bar stripnya itu rapih Buat cana Asiatica ini ya Ntar ini agak sulit nih Dimaininnya mana ya Kurang kelihatan Nah kalau yang di bawah nih kan nih Ini ada yang sedikit unik ya Masih sama Dulu sempat Diripin juga ya Buat cana Blue Pulkra ini Sob Ini cana Blue Pulkra Cuma dengan Apa ya Badannya itu Kebilang Cacat ya Ada juga bilang Keunik lah Ini cana Pulkra nih Sekarang saja berapa cm ini Kang Kayaknya gak nambah-nambah Gak nambah-nambah ya Kurang lebih Mungkin ada 12 12 cm ada ya Iya sekitar Cuma mentalnya cakep tuh Jadi si badannya itu Ngebungkuk ya Sama Bagian belakang itu Agak ngeris Ngeris Jadi agak bengkok Cuma kalau mental cakep tuh Ini cana Blue Pulkra ya Uh cakep Di ekor lebar padahal Cakep ya Dayung rapi Nah kalau disampingnya ini ada Cana apa nih Oh ini Andrao ya Andrao masih bahan Oh masih bahan Kalau yang ini cana apa Itu tuh Kirain tibas Cara apa Pleuro apa Pleuro Tau sih Kalau dikasih lah Oh yang ini ya Aset Sima aja kalau dikasih lah Cakep 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 Nah kalau yang ini cana Andrao ya Cuma dimocok di bagian di belakang nih sob Andraonya masih bahanan tuh Masih lumayan cukup gondrong nih Cana Andraonya Lagi mutasi Ya Kang ya Ini lagi mutasi ya Baru mau mutasi Mutasi ke warna biru Dari dorsal anal Sama dorsal atasnya itu Ekor agak sedikit warna hitam Itu nanti warnanya Akan warna biru ya Kang ya Mungkin Udah ya Kang ya Gak ada lagi ya Udah Kita lanjut ke sono aja Lanjut ya Nanti kita akan Kuras Kolam Itu ada cana Maru Ada 4 ekor Progresan dari Kang Dimas Nanti kita akan lihat aja Nah kalau yang ini Cakep cakep sob Cana Marunya Saatnya kecil-kecil Cuma bunganya itu Udah pada mekar semua ya Oke Kang Dimas Terima kasih banyak ya Udah menemani Nge-review lagi Koleksian yang ada di rumahnya Kang Dimas Mungkin nanti kita akan lanjut lagi Ke Kolam Kolam ya Untuk kuras abis Kita akan lihat Hasil progresan dari Kang Dimas Pemeliharaan cana Maru Di kolam selama Berapa bulan? 7 ya 7 bulanan lah Kurang lebih segitu sob Nanti kita akan lihat aja Langsung kesana sob Jadi pantengin terus Video ini sampai habis Dan sampai berjumpa Di next video selanjutnya Selamat menikmati